Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis dan fungsi transformator atau trafo Transformator atau trafo adalah perangkat listrik yang terdiri dari dua atau lebih gulungan kawat yang digunakan untuk men-transfer energi listrik melalui medan magnet yang berubah Prinsip kerja trafo Pada dasarnya trafo terdiri dari dua kumparan Kumparan primer dan kumparan sekunder Kumparan ini dililirkan pada suatu inti yang biasanya terbuat dari besi Jika kumparan primer diberikan tegangan AC Maka akan menimbulkan medan magnet Medan magnet ini akan mempengaruhi di kumparan sekunder Akan terjadi gaya gerak listrik Maka juga disini nanti akan timbul suatu tegangan Nah besarnya Tegangan antara perbandingan di primer dan sekunder Ini Akan dipengaruhi dari jumlah lilitannya Rumus hubungan lilitan dan tegangan N-P dibagi dengan N-S sama dengan V-P dibagi V-S Dimana N-P adalah lilitan primer N-S adalah lilitan sekunder V-P sama dengan tegangan primer V-S sama dengan tegangan sekunder Contoh Misalnya sebuah trafo memiliki lilitan primer sebanyak 1000 lilitan Dan lilitan sekunder sebanyak 500 lilitan Tegangan pada lilitan primer adalah 220 V Maka tegangan output pada lilitan sekunder dapat dihitung sebagai berikut N-P dibagi N-S sama dengan V-P dibagi V-S Maka V-S sama dengan N-S dibagi N-P dikali V-P Ini sama dengan 500 dibagi 1000 dikali 220 sama dengan 110 V Rumus hubungan lilitan dan arus Rumus hubungan lilitan dan arus N-P dibagi N-S sama dengan I-S dibagi I-P Dimana N-P sama dengan lilitan primer N-S sama dengan lilitan sekunder I-P sama dengan arus primer I-S adalah arus sekunder Contoh Misalkan sebuah trafo memiliki lilitan primer sebanyak 1000 lilitan Dan lilitan sekunder sebanyak 500 lilitan Arus pada lilitan primer adalah 4A Maka arus output pada lilitan sekunder dapat dihitung sebagai berikut N-P dibagi N-S sama dengan I-S dibagi I-P I-S sama dengan N-P dibagi N-S dikali I-P Ini sama dengan 1000 dibagi 500 dikali 4 sama dengan 8A Jenis trafo Jenis trafo berdasarkan level tegangan Yang pertama ada trafo step up Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan Tegangan sekunder sebagai tegangan output yang lebih tinggi bisa ditingkatkan dengan memperbanyak jumlah lilitan di kumparan sekundernya daripada jumlah lilitan pada kumparan primernya Pada pembangkit listrik Trafo jenis ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke jaringan distribusi Trafo step up juga digunakan dalam rangkaian-ranka pembangkit tegangan pada perangkat elektronika Misalnya seperti trafo inverter monitor LCD Trafo inverter TV dan lain sebagainya Berikut adalah gambar trafo step up Berikut adalah simbol trafo step up Di mana lilitan di sekunder lebih banyak dibanding lilitan pada primernya Selanjutnya ada trafo step down Trafo step down adalah trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan Pada trafo step down ini Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya Di jaringan distribusi Trafo step down ini biasanya digunakan untuk mengubah tegangan jaringan distribusi yang tinggi menjadi tegangan rendah Misalnya dari tegangan tinggi ke tegangan 220V yang biasa digunakan untuk peralatan rumah tangga Sedangkan di peralatan elektronika digunakan juga untuk menurunkan tarif tegangan tinggi yang berasal dari PLN misalnya 220V menjadi tarif tegangan yang sesuai dengan peralatan elektronika Berikut adalah gambar trafo step down Berikut adalah simbol trafo step down Di mana jumlah lilitan primernya lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan pada sekunder Jenis trafo berdasarkan bahan inti yang digunakan Yang pertama ada trafo berinti udara Pada trafo yang berinti udara Kumparan primer dan kumparan sekunder dilirikan pada inti berbahan non magnetik yang biasanya berbentuk tabung dan berongga Bahan non magnetik yang dimaksud tersebut adalah dapat berupa bahan kertas ataupun karton Ini artinya hubungan antara fluk antara gulungan primer dan gulungan sekunder adalah melalui udara Tingkat kopling atau induktansi mutual di antara lilitan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan trafo berinti besi Perugian histeresis dan kerugian arus eddy yang biasanya terjadi pada trafo inti besi dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan pada trafo yang berinti udara ini Trafo inti udara ini biasanya digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi Berikut adalah beberapa gambar trafo inti udara Berikut adalah simbol trafo inti udara Selanjutnya trafo berinti besi Pada trafo berinti besi, gulungan primer dan gulungan sekunder dililipkan pada inti lempengan-lempengan besi tipis yang dilaminasi Trafo inti besi memiliki efisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan trafo yang berinti udara Hal ini dikarenakan bahan besi mengandung sifat magnetik dan juga konduktif Sehingga mempermudah jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan Trafo yang berinti besi biasanya digunakan pada aplikasi frekuensi rendah Berikut adalah gambar trafo inti besi Berikut adalah simbol trafo inti besi Selanjutnya trafo berinti torodial Trafo torodial menawarkan lebih banyak keunggulan dibandingkan trafo inti laminasi Dimana jenis trafo ini bekerja dengan baik dan efisien Disabing itu mengurangi medan magnet kuat Karena memiliki ukuran dan berat yang lebih kecil Trafo ini mudah dirancang untuk aplikasi apapun baik pada tegang rendah atau tinggi Inti trafonya berbentuk donat yang sangat efisien Hingga digunakan yang terbuat dari besi silikon berorienti butir dan dipotong untuk membentuk cita baja Inti trafo ini biasanya dibungkus oleh belitan tembaga dengan sangat kencang Dibandingkan dengan trafo inti laminasi EI Trafo inti torodial berharga lebih mahal Tetapi untuk ukuran, robot, dan efisiensi Transformator torodial ini lebih baik dibandingkan dengan Transmotor tipe laminasi EI Di samping itu, trafo ini memberikan lebih sedikit kebocoran medan magnet Transformator inti torodial tersedia dari puluhan volt ampere hingga ribuan volt ampere Karena trafo ini berbentuk seperti donat, maka orang sering menyebutnya sebagai trafo donat Berikut gambar trafo inti torodial Masih banyak lagi jenis trafo lainnya, semoga kita bisa membahasnya di video yang lainnya Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih